Tujuannya adalah hanya satu, hanya melesterikan hutan dan mendukung seluruhnya upaya Ketua Kewarcap untuk mewujudkan bahwa Kewarcap Tiamis punya misi berpapmaat bagi masyarakat. Hanya itu tujuannya. Jadi permukaan Tiamis ini orientinya sekarang lebih keberpamaatan permuka bagi masyarakat. Mudah-mudahan kerja kami, dedikasi kami, pengambilan kami bisa diterima di masyarakat dan permukaan bisa hidup dan berkembang di masyarakat. Ini dalam rangka KNP kegiatan nanam pohon. Pohon apa yang ditanam Pak? Pohon yang ditanam, yang pertama pohon picung, yang kedua pohon kawung. Masing-masing seratus, kemudian ada satu pohon yang sudah langka yaitu pohon gintung. Itu sengaja ditanam sebelah sana oleh saya sebagai kenang-kenangan. Dan gerakan menanam pohon ini dilakukan dalam rangka bagaimana memelihara sumber air. Karena ke depan kita akan ribut di persoalan air. Kalau tidak diperlihara dari sekarang, maka ributnya akan dasar kemudian hari. Dimana saja kegiatan nanam pohon bersama pramuka sudah? Bersama pramuka ini rencananya seluruh keliling gunung sawal, gunung madati, dan gunung kegerbentang. Karena tiga gunung itu oleh pemerintahan daerah Kabupaten Cami sudah dinyatakan hutan konservasi. Maka kami bersama pramuka, kemudian bersama organisasi pemuda seperti Gema Angker dan lainnya akan melakukan itu, menanam tanaman konservasi. Di antaranya kawung, picung, jambe, dan gintung. Dengan kegiatan menanam pohon terus-menerus di Ciamis, harapan Pak Tua? Harapan saya, gunung sawal, gunung madati, dan gunung kegerbentang sebagai bank air di Ciamis itu akan benar-benar terlaksana dan akan benar-benar tersedia. Jangan sampai seperti sekarang, gunung sawal itu sudah tidak lagi jadi bank airnya Ciamis. Karena tanaman di atasnya pinus, tidak mungkin di bawah pinus air tersimpan. Karena air hujan tidak pernah sampai ke tanah. Daun pinus yang menumpuk itu akan mengalirkan langsung airnya karena mengandung lilin. Dan daun pinus itu akan hancur bersenjah udang tanah, butuh waktu tiga setengah tahun. Maka kita ganti dengan tanaman seperti ini. Dan saya harap juga pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Erick Thohir, mempertimbangkan kembali keberadaan perhutani di Kabupaten Ciamis. Sebaiknya segera dibubarkan dari Kabupaten Ciamis. Karena hutan gunung sawal kami ingin menjadi taman nasional gunung sawal. Terima kasih. Sambil pegang pacu, segera selamatkan generasi. Ya ya, semuanya ini adalah dalam rangka selamatkan generasi. Akronimnya, segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abdimas, gerakan permuka kuatat Ciamis, dan juga atas nama Aga Ketua, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan KNP ini, kegiatan nanam pohon, yang merupakan rangkaian acara Baden Power Day untuk kuatat Ciamis yang akan jatuh pada tanggal 22 Februari, dua hari ke depan. Tujuannya adalah, hanya satu, hanya melesterikan hutan dan mendukung seluruhnya upaya Ketua Kuatat Ciamis untuk mewujudkan wabarakat Ciamis punya misi berpamat-maat bagi masyarakat. Hanya itu tujuannya sebetulnya. Jadi, permuka Ciamis ini, orientinya sekarang lebih keberpamaatan permuka bagi masyarakat. Mudah-mudahan kerja kami, dedikasi kami, pengambilan kami bisa diterima di masyarakat dan permuka bisa hidup dan berkembang di masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.